Dan kali ini, Voice of Bajeplot sukses menggemparkan panggung Taiwan Pasiwali Festival Padamu. Gila, marah bersih loh disini loh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandro. Oke guys, masih tetap untuk reaksikan lagi VOB. Voice of Bajeplot Masih ya, untuk bicarakan lagi, untuk mereferensikan lagi, ya, kilas balik-kilas balik untuk VOB itu sendiri. Nah, kemarin-kemarin itu gue udah sempat untuk berbagi sebenarnya memang dari channelnya dari VOB itu sendiri ya. Jadi, berbagi kilas balik awal-awal penjirinnya VOB, terus kilas balik VOB itu aslinya gimana sih gitu loh. Ganas atau garang seperti di panggung saat menjadi manusia biasa gitu loh. Ganas apa enggak? Ternyata gue tonton lagi aja. Nah, jadi buat lo semua yang pengen tahu lagi tentang VOB, lo tonton ini. Buat lo semua yang pengen tahu sejarah tentang VOB, lo tonton ini. Kita langsung masuk untuk videonya ya. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen-nya, loncengnya, dan tekan ya. Sejarah sikat VOB terbentuk. Jadi, VOB itu terbentuk pada tahun 2014, pada saat kami jodoh di kelas 24. 14 Februari 2014 tuh. Sejarah dengan FNT. Nah, di saat itu kami ditertemukan dengan seorang guru yang bakal di sekolah itu disebut dengan agri-kijar dengan telegram ketika-nya yang memperkenalkan kami dengan dengialisik. Karena awalnya juga kami bukan langsung dengsi, tapi dari sehat dulu. Ya, memang ya. Jadi, memang ya kalau misalnya gue reksyakan itu sendiri, untuk pertama kalinya memang mereka mendirikan di 14 Februari 2014. Itu pun juga mereka itu, jadi sebelum mereka masuk, di itu mereka ikut teater. Dan mereka itu tidak mengenal, mengerti, dalam artian untuk alat-alat misi kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah yang bisa itu sendiri mungkin CBD. Jadi, ya, maksudnya di belahnya mereka itu berkumpul untuk menjadi. Mereka mengenal amal alat musik itu sendiri, tapi untuk berkumpul menjadi dalam band itu belum. Intinya gitu. Jadi, mereka baru mengenal, masuk, diajarkan, ataupun direkrut oleh Abba Ersa. Ya, masuklah menjadi teater, di tim teater itu sendiri. Nah, VOB itu sendiri dulunya adalah menjadi 7 orang. Ya, jumlahnya itu 7 orang, entah karena kenapa, mungkin seleksi alam lah bahasanya. Seleksi alam, iyalah di antara itu sendiri kan. Karena sering mangung sana-mangung sini, mangung sana-mangung sini, akhirnya diboykot oleh para orang tuanya. Tinggallah tiga orang yang masih pemberontak-pemberontaknya di keluarganya mereka itu sendiri. Begitu loh. Tapi alhamdulillah loh, sekarang ini sendiri, lebih banyak orang justru membawa nama baik orang tuanya. Ya, oke lanjut lagi. Sebenarnya yang kasih nama Yogi itu Abah, seinggalkan dari Voice of Bajeprot. Abah, Yogi? Bajeprot itu diambil dari bahasa tindak yang artinya bawel atau berisik gitu. Tapi kita lebih mengenal. Voice of Bajeprot? Mungkin saat itu karena kami dikenal sebagai remaja-remaja yang cukup kritis dalam mengganti hal-hal yang terjadi di sekitar-sekitar. Maksudnya hal-hal yang negatif. Jendre, oke. Jendre yang dikenal sebagai Yogi. Jendre yang dikenal kami adalah hit metal funky. Loh ini? Hit metal funky itu adalah hubungan dengan hit metal. Hit metal funky? Yaitu tiga jendre musik yang mewakili jadi kami gitu. Jadi saya sendiri suka hipot kramat kita, oi. Suka metal atau mungkin trash metal ya. Trash metal loh? Jendre yang dikenal itu suka punky gitu. Jadi dibicilah satu jendre musik terhubungan dari setiga jendre tersebut hit metal funky. Oke, jadi udah gampang ya. Udah jelas ya. Jadi Marsai itu sendiri sukanya hip. Makanya dia lebih untuk didominannya. Mbak Air Menyakan untuk dimanggungi itu lagi sendiri. Untuk Redmi itu sendiri keren. Ya, jadi hip. Nah, jadi mereka itu jadi namanya adalah hip metal funky. Marsai itu sukanya. Adilan musiknya adalah hip. Ya kan? Si Widdy yang gemo, yang imut-imut itu sendiri. Yang sukanya pelucu dan periang itu sendiri. Ternyata sukanya metal. Dan itu lebih ke trash metal. Ya. And then, tambah lagi si Widdy. Mungkin udah sering ya. Terasa banget ya. Untuk skill dalam antun temen bassnya ya. Funky banget kan. Kalau misalnya kita bilang funkinya itu sendiri. Kalau gue malah lebih senangnya liat di diet sendiri hampir mengenai untuk di play ya. LHCP. Nah, cuci. Keren, keren, keren. Hip, metal, funky. Oke, udah gampang ya. Ngambil gambarannya ya. Adilan mereka adalah hip, metal, funky. Oke, lanjut. Jadi, kalau saya sih dari Chili Pepper. Tapi yang pertama dari Abu D. Red for Chili Pepper kan perekas? Dari apa dulu? Dari apa dulu? Terus, sama Abu Dikenalik. Tip musik keren gitu. Sebenarnya langsung lebih bass. Terus, kalau pribadi juga suka sih sama tip teater. Sama basisnya itu. Kalau saya sih, dulu. Diketikau sama Abu Dikenalik. Itu, musik hip-hop tuh awalnya dari dengeri Linkin Park. Linkin Park dulu. Linkin Park. Itu, Eminem. Ini gimana yang minta gila, Barca. Kalau saya sih dulu dikenalin nama Abu itu ke System of Down ya. Ini, S.O.D. Sekarang aku lebih suka film of Down. S.O.D. System of Down. Itu Abu Dikenalik juga. Oh, ini. Ya, baru ini. 23 Oktober 2022 ya. Pasti Wally loh. Not public property. Gila ya. Manggung live terus dia ya. Oke, oke. Buatlah menarik untuk yang ini ya, alurnya ya. Band metal asal Garut Voice of Baceprot kembali tampil di luar negeri. Kali ini, Voice of Baceprot telah tampil di Taiwan Pasti Wally Festival pada tanggal 23 Oktober 2022. Diketahui, Taiwan Pasti Wally Festival ini digelar selama 2 hari, yaitu 22 dan 23 Oktober 2022. Voice of Baceprot merupakan salah satu band musik metal dan rock yang populer saat ini. Tak seperti band metal kebanyakan, V.O.B. justru digawangi oleh ketiga perempuan berhijab. Uniknya, ketiga perempuan tersebut justru kompak selalu dalam mengenakan hijabnya. Bahkan band metal hijab ini sempat menjalani tour keliling Eropa, mulai dari menjajahi Belanda, Belgia, Swiss, hingga Perancis. Alhasil, nama Voice of Baceprot, T.O.B. ini kian mendunia saat sukses menggelar tour Eropa beberapa waktu lalu. Dan kali ini, Voice of Baceprot sukses menggemparkan panggung Taiwan Pasti Wally Festival pada minggu 23 Oktober 2022 kemarin ini. Band metal asal Garut yang digawangi tiga perempuan ini tampil memukau di hadapan ribuan penonton. Bahkan, banyak dari warga Taiwan yang tak sungkan untuk ngerok bareng juga berloncat-loncat saat V.O.B. tampil di panggung Taiwan Pasti Wally Festival. Oke, lanjut. Gila emang bunyi. Itu, oh dikasih ini ya, masih hujan itunya. Kukir ya? Jadi, memang benar ya kalau bisa dibilang mereka digawangi untuk 3 cewek berhijab Manggung live Manggung live kali ini ya Udah berolah-olah Untuk di setiap konten Gue menjelaskan bahwa mereka Itu sering banget Manggung di live Jadi gak hanya di panggung Sebesar ini juga Bahkan manggung Untuk di TV swasta pun Pernah masuk Di trans TV dan kompas Itu mereka live Di dasyat Juga pernah juga Mereka live Gak pernah pakai live sih Dan kali ini Manggung Rock Iya kan Udah manggung Musiknya rock Modelnya jenis Udah jelas banget Tiran metal Hit metal funky Depan ribuan penonton Live Dan masih aja Ada Yang masih membuli mereka Oke lanjut Gila Marusa bersih loh Disini loh Ini loh Ini loh Baru Kenar gak asing Ini loh Ini loh Gokeng 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 juga nih akhirnya Sekarang ini masa ini Makin kesini loh Makin kesini itu sendiri Makin atraktif Ya kan Makin memukau dalmat Dan itu juga sering banget Untuk berkomendasi Kepada penonton Dan gue Mara lebih kagetnya disini loh Dia udah mulai Ada gerakan-gerakan tarik juga loh Iya ya Update atau upgrade itu penting ya Apalagi memang kalau misalnya Dapat manajer Itu pun guru gitu loh Yang bahasanya dibelanjanya adalah Guru BK-nya Di sekolah Sampai dengan sekarang Jadi manajer Iya lah Kelihatan lah dibelanjanya gitu lah Alhasilnya dibelanjanya Kemajuan itu sendiri terpatah Didikannya itu terpatah Nggak hanya sekedar manajer Yang harus manggung sana Manggung sini Manggung sana Manggung sini Kejar sana Kejar sini Kejar sana Kejar sini Bro Suatu udah langsung Ya kan Sakit Habis Tapi kalau mereka Nggak Bahkan 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 Untuk manajernya Itu sendiri Untuk manajernya Tim Timnya dari Manajernya dari Ini sendiri Dari Tio B itu sendiri Mereka Kadang untuk Untuk Manggung sana Sini aja Lebih banyak Dominannya itu sendiri Bahkan Lebih banyak Untuk ditarik ke luar negeri Ya kan Terakhir ini Mungkin di Indonesia Pernah manggung Di Jogja Kemarin ini kan Nah Sekarang udah masuk ke Taiwan Nanti akan ada lagi Manggung nih Kita tunggu lagi Mungkin apalagi Tahun Baru nanti Gitu loh Ataupun sebelum Tahun Baru pun Juga ada lagi Ada kemungkinan Mereka bisa Bisa menjanjani lagi Untuk dalam pertanyaan Untuk keluar lagi Keluar negeri lagi Dan kemana Kan negara tetangga aja Belum Malaysia Belum Malaysia juga Belum banyak banget Singapura Belum lagi ditambah lagi Asrari Oke Lanjut ya Berarti dia Suara keduanya Si Widdy Si Widdy ya Seriusan loh Gue tadi ngerti dia pake Baking vokal Baking vokal gitu loh Mungkin ada lah gitu loh Siapa Siapa Atau mungkin Yang gue tadi mikirnya Biasanya jadi Baking vokal Widdy itu jarang Widdy itu jarang Untuk jadi ya kayak gini kan Untuk yang suara keduanya Yang biasanya itu Adalah Siti Karakternya sama Suaranya Dengan si 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 Marsha Ya kan Tapi memang si Siti itu sendiri Karena main drum juga Mungkin Seseh kali Tapi memang Gue mau lebih liatnya Sekarang Widdy yang lebih Bener ya Sebenarnya bukan masalah Sekarang Mana yang lebih gitu Jadi kalau bilang Mereka itu bener-bener Upgrade abis Upgrade abis Marsha nya udah Atractif dengan penonton Widdy nya yang biasanya Gerakannya Agak malu-malu Untuk main dasis Lebih kenalnya Lex skill aja Dikasihkan Tapi sekarang Udah mudah dengan gerakan Atractif untuk Semuanya lah Dibanyakan Belum lagi Yang Siti Yang bener-bener Dikerasin banget Dibanyakan Dihatin banget lah Dibanyakan untuk Mainnya itu sendiri Main drumnya itu sendiri Jadi Gue malah melihatnya Disini malah Wajar ya Wajar ya Kalau misalnya Ada sebagian Yang sudah mungkin Dalam tanda kutipnya Sudah terkenal Tiba-tiba membuli Dengan secara media Medsos Main di komen Rekrut orang-orang Dibanyakan untuk Menjatuhi Adalah teknik-tekniknya Seperti itu ya Dibanyakan ya Ya wajar sih Dibanyakan mungkin Wajar merasa Terpera saingi Gini Coba Ad health Dibanyakan Adalah Adalah Bagaimana Kliknya Nanggung Nanggung tapi asik banget Nanggung asik Lebih Atraktif ya gue bilang gitu kan Lebih atraktif Atraktifnya lebih banyak Masih ya lo profilnya Udah lah Tunggu lagi ya kira-kira apalagi yang gue Akan eksikkan lagi untuk Yobi itu sendiri Jangan lupa subscribe, nyalain, dan nyalain lonceng Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya